Ini orang saking takutnya sama dunia dia, waktunya banyak tersisa buat dunia, ditinggalkan dunianya tapi dunianya ngejar Semakin ditinggal semakin ngejar, semakin ditinggal semakin ngejar, sampai akhirnya putus asa pergi ke salah satu ulama Dia bilang ya Syekh, ini duit sudah saya buang-buang, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak Karena janjinya Allah, orang yang sedekah akan ditambah Kata salah seorang Syekhnya, sudah lah jangan dibuang, masih ada cara lain, apa yang kau inginkan? Saya ingin kembali seperti dulu lebih dekat sama Allah Dulu saya lima waktu di masjid, baca Quran, baca istighfar, hadir pengajian Kalau saya punya dunia sibuk dah, saya ngurusin itu dunianya Lebih banyak waktu saya yang tersisa Maka kata Syekh tadi, ya tinggalkan uangnya, sudah kau di rumah, kau jangan ngurusin, gak bisa, namanya manusia Kalau sudah bicara masalah uang, walaupun kita gak senang, tetap aja ada waktu yang kecantol, kita ngurusin Saya kepengen buang semua harta saya, kembali seperti dulu miskin, gak apa-apa Karena ketika saya miskin, saya ngerasakan dekat sama Allah Ta'ala Maka kata Syekh tadi apa? Udah jangan dibuang, percuma kau buang, datang lagi Kalau kau memang benar-benar gak kepengen diganggu, besok kau pergi sholat Jumat Di Mesir Jamek Nanti di Mesir Jamek, itu kan kita punya sultan, kalau zaman dulu presiden Namanya sultan, sultan kita itu sholat Maka kau sholat di sebelahnya, selesai sholat, pukul itu kepalanya sultan Nanti kau ditangkep sama ajudannya, dimasukkan penjara Cuma jangan ditiru ini Dimasukkan penjara, sampai di penjara, kau gak akan bisa dapat dunia gitu loh Harta-hartamu bertambah, gak akan masuk ke dalam penjara Dan kau gak punya kesibukan lagi untuk ngurus itu Dibilang, wah ini solusi yang paling baik Karena kalau hartanya diapain aja, datang Karena rezekinya, manusia sudah diatur sama Allah Ta'ala Akhirnya Jumat dia datang jam 10, sehari tempat duduk sebelahnya sultan Sultannya datang, duduk, dengarkan khutbah Selesai sholat Jumat, dipukul itu mahkutanya Mahkutanya sultan, sampai mahkutanya jatuh Ajudannya semua megang dia, dipegang mau dihukum Kata sultannya cukup-cukup Jangan diapa-apakan orang ini Loh sultan ini orang kurang hajar Dia memukul mahkutamu sampai terjatuh Kata sultan, orang ini justru menyelamatkan saya Karena ternyata di dalam mahkutamu saya Terdapat kalah jengking yang hendak membunuh saya Karena berkat dia memukul kepala saya Saya akhirnya terselamatkan Maka untuk rasa terima kasih Saya berikan setengah dari kekayaan saya Tambah kaya lagi Nah ini orang kalau sudah dicatat sama Allah Rezekinya gitu Ya dia mau lari kemana saja Akan hilang Tapi kalau sudah dicatat sama Allah SWT Rezekinya sedikit Dia mau ngapain? Juga gak bisa dapat tanya Semuanya mau gaddar Sudah ditentukan sama Allah SWT Yang ini sekian Yang ini sekian Yang ini sekian Semuanya sudah ditentukan sama Allah SWT Tinggal kita mencari asbab rezek Ada orang yang Umumnya manusia Ikhtiar Supaya apa? Menjemput rezekinya Ada lagi daripada hamba-hamba Allah Yang luar biasa Yang dicintai sama Allah Dia gak perlu keluar dari rumahnya Dia gak perlu menjemput rezekinya Rezekinya sudah datang ke rumahnya Ada kualitas-kualitas yang berbeda Ada yang harus keluar Ada yang duduk di rumah pun Rezekinya sudah didatangkan sama Allah SWT Karena cintanya Allah SWT Kepada hambanya Makanya terkadang ada orang Ucapan ini kan doa Ada orang ditanya Mau kemana? Mau keluar kerja Ngapain? Cari rezeki Nyari itu kan belum tentu dapat Makanya terkadang orang yang keluar dari rumahnya Miatnya mencari rezeki Dia muter-muter aja gak dapat Karena nyari Nyari ini biasanya sesuatu yang hilang Hilang itu kalau dicari susah ketemunya Tapi ada orang-orang yang paham Ucapan ada doa Mau kemana? Mau menjemput rezeki Karena dia tahu Rezekinya sudah ditentukan sama Allah Saya tinggal keluar Ikhtiar untuk apa? Menjemput rezeki saya Nah menjemput sama nyari lain Kalau nyari ini mesti 20-80 80% gak dapat 20% bisa jadi dapat Karena nyari Harus muter bingung Tapi kalau jemput sudah pasti Tinggal datang ke tempat Yang telah ditentukan Dia ambil Itu bedanya orang yang menjemput rezekinya Dengan orang yang mencari rezekinya Sampai jumpa di video selanjutnya